Memang belum ada online, kita kan selalu bertatap muka pembayaran zakat kita ini. Nah ini kalau kita bicara masalah tentang hukumnya ini bagaimana diperbolehkan atau bagaimana nih Pak Profesor menurut jawabannya? Ya jadi ijab kabul dalam zakat itu sebenarnya bukan menjadi bukan menjadi syarat sahnya sebuah zakat gitu. Jadi tidak harus bertatap muka secara langsung, secara online itu sangat memungkinkan apalagi dalam kondisi digital seperti sekarang ini, justru para pengumpul zakat itu diharapkan agar bisa meng-create platform teknologi digital untuk memudahkan para muzaki. Karena kita bisa membayangkan ratusan juta umat islam Indonesia ketika ingin bertransaksi atau ingin mengeluarkan zakatnya, kalau semuanya ingin bertatap muka tentu tidak efektif ya dan sekarang ini justru diharapkan agar bisa lebih efektif lagi dan ini bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia sudah menggunakan secara online. Memang sekarang eranya adalah era digital. Sekali lagi bahwa para pengumpul zakat Basnas, Las dan sejumlah pengumpul zakat yang lain memang diharapkan untuk bisa berinovasi, bisa berkreasi agar para muzaki ini bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam transaksi atau dalam menunaikan zakatnya. Jadi harus ada platform teknologi digital yang bervariasi diciptakan untuk bisa memudahkan para muzaki. Nah sebenarnya tadi kalau Pak Ustaz tadi bicara banyak itu sebenarnya bicara tentang zakat fitri ya, zakat fitroh yang sebenarnya potensinya itu tidak terlalu besar. Karena hanya sekali dalam setahun dan hanya 2,5 kg beras ya setara dengan 40 ribu lah kira-kira begitu. Itu jumlahnya tidak besar. Yang justru potensinya sangat besar yang harus dimaksimalkan oleh umat Islam itu adalah zakat mal. Zakat mal ini yang harus dihimbau dan bagaimana masyarakat kita, umat Islam Indonesia bisa betul-betul tergugah untuk bisa berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial umat Islam. Karena filosofi zakat itu sesungguhnya saya kira kita semua faham ya. Terutama adalah untuk menjadi instrumen pengentasan kemistikinan agar pemerataan ekonomi itu bisa terjadi. Dan ini yang seharusnya menjadi concern kolektif umat Islam Indonesia, baik para muzaki maupun para pengelola zakat. Ini Masya Allah, jadi kalau bisa kita bicara masalah tentang konsentrasi justru lebih daripada dikonsenkan kepada zakat malnya tadi ya. Karena tadi untuk mengantaskan orang-orang miskin ini, kalau seandainya semua umat muslim Indonesia yang mayoritasnya muslim ini ya, ini Masya Allah zakat malnya tadi potensinya sampai dengan kurang lebih sampai 217 triliun. Tadi saya mau sampaikan ya bahwa online itu tidak masalah, karena Basnas misalnya sudah membuat platform teknologi digital, sejumlah fitur-fitur di situ, ketika muzaki ingin mengeluarkan zakat cukup dengan memencet tombol zakat misalnya itu sudah langsung keluar konfirmasinya. Lengkap dengan doa-doanya juga. Oh ada doa-doanya juga ya? Ada doanya gitu, jadi itu sudah... Ada doa mengeluarkan, doa menerima? Iya Masya Allah. Dikelola secara profesional, jadi kira-kira kita percayakan kepada pengelola zakat kita yang profesional, karena mereka ini juga sesungguhnya bukan hanya profesional, tapi saya kira juga punya integritas dan juga punya komitmen untuk melakukan langkah-langkah produktif dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial umat Islam Indonesia. Ini Masya Allah, kenapa Ustadz Maulana ya? Bisa enggak misalkan, maaf ya, tadi pembicaraan sebelum kamera jalan waktu live ini, kita ngobrol, gimana bisa enggak semua pegawai, semua masyarakat, artinya kan ini kan wajib, wajib, gimana kan pemerintah langsung menekankan semua untuk membayar zakat dengan di kayak perusahaan semua ada perjanjian seperti itu. Betul, jadi sebenarnya di kementerian-kementerian lembaga dan BUMN itu sudah ada UPZ-UPZ di situ, unit pengelola zakat, unit pengelola zakat, unit basnas, jadi itu sudah terkoordinasi secara bagus. Yang perlu di encourage lagi, yang perlu didorong lagi adalah masyarakat kita secara umum ya, yang bukan ASN atau tidak di kementerian, justru disitulah potensinya yang sangat besar. Ini yang selama ini belum secara maksimal dikapitalisasi oleh umat Islam Indonesia. Betul, ini Masya Allah luar biasa, buat jamaah tadi yang apa namanya?